Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas manfaat pupuk PSB Yang pertama membantu menambah nitrogen pada tanaman Yang kedua menambah gas nitrogen sulbida pada tanaman Yang ketiga mempercepat tumbuh tanaman Yang keempat meningkatkan pertumbuhan akar Yang kelima memperkuat daya tahan tanaman Ini yang terpenting Yang keenam sumber mineral asam amino dan yang lain Nomor tujuh memaksimalkan proses fotosintesis Di sini kita sudah buat banyak pupuk PSB Untuk tanaman, tanaman hias ataupun tabu lampot Ini yang sudah jadi Yang warnanya sudah berubah Ini warna merah Sudah jadi semua Beberapa botol, ada botol kecil dan juga di botol besar Kita buat dalam jumlah banyak Untuk tanaman-tanaman hias ataupun tabu lampot kita Ini yang sudah kita aplikasikan ke tanaman Tanamannya bagus, hijau Untuk tanaman anggur juga tumbuhnya bagus, percabangan banyak Untuk selanjutnya kita praktekan Untuk cara buatnya Ini sudah ada bahan-bahan seperti telur Ada gula Ada terasi Dan juga Kalau teman-teman mau tambahkan Tidak apa-apa Tambahkan micin Sedikit saja Untuk pembuatannya Telurnya kita pecah seperti ini Kita ambil Isinya Masukkan ke dalam Botol plastik seperti ini Yang kemudian Kita tambahkan Gula Ini ada gula merah Atau gula jawa Tidak masalah Gula aren Dan juga terasi Micin sedikit saja Cukup Kemudian setelah itu kita aduk Biar bahan-bahannya tercampur secara merata Seperti ini Kita aduk-aduk Sampai bahan yang kita campurkan tadi Mencampur dengan baik Selanjutnya Kita masukkan air Ini air sumur Kemudian Setelah itu kita Masukkan Bahan pokoknya tadi Dua sendok Satu sendok juga tidak apa-apa Ini kita Praktikan nanti Dua sendok dan satu sendok Kemudian kita isi Dengan air Sampai mau penuh Cukup Kemudian Jangan lupa tutup Bisa dikocok seperti ini Ini untuk Atasnya Boleh dikasih Lubang pakai jarum Untuk yang suka lupa Mengocok Setiap harinya Lebih aman Dikasih lubang kecil Menggunakan jarum Kita masukkan airnya dulu sedikit Kemudian Kemudian Kita tuang Bahannya tadi Dua sendok Ataupun bisa Satu sendok Kemudian kita masukkan Airnya Cukup Selanjutnya Tinggal kita ulang Proses yang sama Untuk memasukkan Bahan dan juga Air Dan juga Membuat Lubangnya Untuk caranya Sama Seperti Cara-cara yang Di awal Pupu organik Yang Mudah dibuat Semuanya Bisa Teman butuh Modal telur Sama Terasi sedikit Atau gula sedikit Dan juga Boleh ditambahkan Micin sedikit Pupu organik Yang murah Nanti juga Setelah jadi Bisa Diperbanyak lagi Jadi biang yang sudah jadi Kita Perbanyak lagi Seperti itu Jadi Kita akan tetap Punya terus Nanti juga Kita praktekkan Untuk cara Penggunanya Atau aplikasi Pada Tanaman kita Baik tanaman Hias Tanaman Tabulan pot Ataupun juga Tanaman sayur Cara mudah Silahkan Teman-teman Semuanya Praktikan Gunakan Bahan yang Tersedia Di dapur Untuk membuat Pupu organik Alami Yang tentunya Banyak manfaat Tadi sudah Dijelaskan Di awal Manfaat-manfaat Dari pupuk PSB Kita gunakan Organik Lebih aman Bagi tubuh kita Untuk rasa Untuk tanaman buah Juga Manisnya Lebih Alami Seperti itu Jadi Buat Secara Berkala Ada botol Kita Menfaatkan Untuk membuat Pupuk organik Cair Tidak perlu Langsung banyak Tetapi Bertahap Sedikit Demi Sedikit Nanti juga Kita punya pupuk Dalam jumlah Yang banyak Selain kita Juga Melanfaatkan Sampah Dapur Ini Setelah Tadi Dimasukkan Kita Jemur Selanjutnya Setiap Sehari Atau Dua Hari Kita Kocok Ini Yang Kita Buat Sebelumnya Warnanya Sudah Mau Merah Ini Yang Belum Dikocok Ini Masih Mengendap Ini Juga Warnanya Sudah Mau Berubah Menjadi Merah Yang Tadinya Putih Jadi Kita Kocok Seperti Ini Biar Merata Untuk Fungsi Lubang Pake Jarum Tadi Biar Tidak Terjadi Pledakan Pada Botol Ini Tinggal Sedikit Kita Sudah Aplikasikan Sebelumnya Kita Praktikan Untuk Penyiraman Atau Aplikasi Kocor Pada Taneman Seperti Ini Sama Aplikasinya Kita Pada Penggunaan Bupuk Organik Cair Dari Sampah Dapur Yang Kita Praktikan Sebelumnya Tinggal Kita Kocor Pada Taneman Tabu Lampot Taneman Hias Ataupun Taneman Sayur Seperti Ini Untuk Polybag Kita Kita Pake Ulang Yang Sudah Pindah Ke Pot Besar Polybag Kita Bisa Gunakan Untuk Taneman Yang Lain Seperti Itu Ini Yang Kita Beli Di Pasar Kita Pisah Pisah Untuk Seledrinya Ini Sudah Tumbuh Subur Sudah Kita Menfaatkan Juga Untuk Daun Untuk Ini Asoka Warnanya Sudah Mulai Menghijau Tadinya Agak Menguning Hasil Stack Kita Semua Hasil Stack Kita Tumbuh Bagus Dengan Penggunaan Pupuk Cair Jangan Lupa Tekan Like Tekan Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Terima Kasih Atas Kebersamaannya Yang Belum Subscribe Silahkan Tekan Tulisan Subscribe Dan Tanda Lonceng Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima